Kondisi lalu lintas di depan kantor Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senin, Jakarta Pusat, ramai lancar jelang pendaftaran bakal calon gubernur dan bakal calon wakil Gubernur Pilkada Jakarta 2024 pada hari terakhir, Kamis, 29 Agustus 2024, sore. Berdasarkan pantauan wartakotalife.com di lokasi, lalu lintas depan KPU Jakarta ramai lancar namun masih ditutup satu lajur saja. Mulai terlihat masa pendukung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum, KPU, DKI Jakarta menyatakan berkas pendaftaran pasangan Pramono Anung Rano Karno dan pasangan Ridwan Kamil, RK, Suswono lengkap. KPU akan melakukan verifikasi administrasi. Usai dua paslon resmi mendaftar, Kamis, 29 Agustus 2024, malam giliran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana bakal mendaftarkan diri mereka ke KPU. Kunwardana, pada Kamis, 29 Agustus 2024, mengatakan masa pendukungnya akan ikut mengantar sampai ke KPU sekiranya 200 orang. 200 orang tersebut tidak ada persiapan khusus seperti membawa spanduk atau bendera sebagai bentuk dukungan. Diketahui, pendaftaran Bacagup dan Bacawagup Jakarta Jalur Parpol untuk Pilkada Jakarta 2024 dibuka selama tiga hari terhitung sejak Selasa, 27 Agustus 2024. Pada hari pertama dan kedua, KPU Jakarta membuka pendaftaran dari pukul 8 WIB sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran akan resmi ditutup pada hari terakhir, Kamis, 29 Agustus 2024, pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, Dharmakun bisa mendaftar pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini, sudah ada dua pasangan yang mendaftar ke KPU. Mereka berasal dari jalur partai politik, yakni Pramono Anung Rano Karno dan Ridwan Kamil Suswono. Mereka berasal dari jalur partai politik, yakni Pramono Anung Rano Karno. Mereka berasal dari jalur partai politik, yakni Pramono Anung Rano. Terima kasih telah menonton!